. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov, tanggal 7 September merilis operasi taktis dan penerbangan militer, pasukan rudal dan artileri Rusia terus melancarkan serangan ke fasilitas militer di Ukraina. Enam pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Cuguev, Dergachi, Prisip Wilayah Kharkov Artyomovus, Soledar, Kurohovo, Republik Rakyat Donetsk serta 47 unit artileri, 143 area konsentrasi personel dan peralatan militer Ukraina dinetralkan. Pabrik desain pembuatan roket untuk MRLS Olha Ukraina dihancurkan di dekat Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk. Tiga tempat amunisi rudal, persenjataan artileri, dan amunisi dihancurkan di dekat Liman, wilayah Kharkov, Oceretino, Republik Rakyat Donetsk, dan Guliaipol, wilayah Zaporozhye, serta satu radar anti-baterai buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Zelenodols, wilayah Nyepropetros. Di media sosial juga beredar rekaman pasukan artileri Rusia menyerang posisi pasukan Ukraina yang sedang menyeberangi Sungai Inuletsk di Daryevka, Gerson. Jembatan ponton yang dibangun angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Sejumlah kenderaan militer pengangkut personel terekam kamera drone dan puluhan personel dieliminir serangan jarak jauh Rusia. Serangan balik Ukraina dari arah Sungai Inuletsk gagal total dengan jumlah kerugian signifikan. Secara total, 292 pesawat dan 152 helikopter, 1.897 kendaraan udara tak berawak, 373 sistem rudal pertahanan udara, 4.855 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 825 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.369 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 5.360 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Dari Kubu Kyiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 460 kerajurit Rusia meninggal dalam sehari terakhir. Total 50.610 kerajurit Federasi Rusia tewas sejak awal invasi hingga hari 196, tanggal 6 September. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan internasional membantu mengusir Rusia. Ukraina baru-baru ini dapat bantuan amunisi dari Polandia. Terima kasih. sub indo by broth3rmax